Kalau kita membaca arahnya sekarang, sepertinya akan digiring begitu. Tapi, Kaesang, kemudian juga dari Kim, ini sepertinya, kalau saya melihat, mereka akan sangat ketakutan melawan kota kosong. Karena apa? Karena kalau melawan kota kosong, dipastikan mereka akan kalah. Kota Kosong Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info Masih, info kali ini datangnya dari Kaesang, yang ternyata takut lawan kota kosong. Ya, jadi, sebelum kita bahas, ini kebetulan sekali. Indonesia baru saja mendapatkan emas pertama di Olympia de Paris 2012. 24, melalui Frederick Leonardo dari atlet pancetebing dari nomor speed, high speed, ya. Sudah mendapatkan emas. Yang sebelumnya juga sudah didapatkan mendali perunggu dari cabang bulu tangkis tunggal putri, dari Gregoria Mariska Tunjung, yang kemudian sekarang dilengkapi oleh Frederick Leonardo. Selamat buat para atlet, semoga disusul oleh teman-teman atlet yang lain. Nah, ini kita bahas tentang Pilkada. Nah, di Pilkada ini, kan memang ada kabar bahwa di beberapa tempat, ini akan masif, itu terjadi calon tunggal, atau akan melawan kota kosong. Nah, ini kemudian, di Jakarta, itu juga sepertinya akan memunculkan calon tunggal, yakni Ritwan Kamil. Sepertinya begitu. Kalau kita membaca arahnya sekarang, sepertinya akan digiring begitu. Tapi, Kaesang, kemudian juga dari Kim, ini sepertinya, kalau saya melihat, mereka akan sangat ketakutan melawan kota kosong. Karena apa? Karena kalau melawan kota kosong, dipastikan mereka akan kalah. Kecuali Pan. Pan ini kemudian mengatakan bahwa kemungkinan besar sudah siap untuk melawan kota kosong. Nah, ini sebetulnya muaranya di mana sih? Sebetulnya, awal mulanya ini adalah dari PKS. Kan kita tahu bahwa PKS ini kan kemudian mengusung Anies Baswedan, tapi dia punya syarat harus disandingkan dengan kadernya, yakni Sohibul Iman. Karena PKS ini merasa bahwa PKS ini adalah partai dengan suara atau kursi terbanyak di DPRD Jakarta, maka dia ingin menginginkan bahwa kadernya harus menjadi calon wakil gubernur dari Anies Baswedan. Meskipun, suara dari PKS ini atau kursi di DPRD Jakarta itu hanya 18 kursi. Sementara untuk bisa mengajukan calon sendiri, itu harus memenuhi 22 kursi. Nah, PKS ini kan harus mencari kawan koalisi. Kemudian, Nasdem. Nasdem juga sudah mengusung Anies Baswedan, tapi tampaknya belum ada kesepakatan antara PKS dengan Nasdem untuk kursi calon wakil gubernur dari Anies Baswedan. Nah, karena kemudian PKS ini motot ingin menyandingkan Anies dengan Sohibul Iman, sementara dia tidak bisa mengusung Anies sendirian, harus cari kawan koalisi, sementara kawan koalisnya juga tidak mau kalau misalkan calonnya ini adalah Sohibul Iman, calon wakilnya, maka ada kemungkinan kabar bahwa PKS ini akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang rencananya akan mengusung Ridwan Kamil. Nah, tapi di sisi lain PKS juga tetap ngotot ingin memajukan calon wakil gubernurnya, yakni Sohibul Iman dari kader PKS sendiri. Jadi, masih ada tarik ulur iya atau enggak, iya atau enggak. Nah, kemudian kabar ini membuat isu tentang KIM plus yang akan mengajukan calon tunggal yang anies Ridwan Kamil itu semakin menguat. Tapi, di sisi lain mereka ini sangat takut untuk melawan kota kosong. Karena apa? Karena kemarin Ahok sudah mengatakan kalau misalkan KIM ini kemudian maju mencalonkan ada calon tunggal melawan kota kosong otomatis mereka pasti akan kalah. Kenapa seperti itu? Analisanya begini. Ridwan Kamil itu di DKI Jakarta itu elektabilitasnya itu tidak terlalu bagus. Mungkin sekitar 7 atau 8 persen. Sementara yang paling bagus itu adalah Anies Baswedan disusul dengan Ahok. Nah, kalau misalkan Ridwan Kamil ini menjadi calon gubernur tunggal maka sebagian besar masyarakat Jakarta ini akan lebih baik memilih kota kosong. Karena apa? Karena mereka lebih menginginkan Anies Baswedan atau Ahok untuk menjadi gubernur. Nah, kalau misalkan hanya ada calon tunggal yang ini Ridwan Kamil mereka lebih memilih kota kosong. Tidak mau Ridwan Kamil untuk memimpin mereka. Itu yang prediksi yang akan terjadi. Nah, untuk mengantisipasi ini semua lalu gimana? Harus ada calon lawan yang merupakan calon lawan ini boneka. Seperti di Pilkada Solo beberapa waktu yang lalu ketika Dibraim mencalonkan sebagai wali kota Solo. Ini kan kemudian ada calon independen yang harus dijadikan sebagai boneka. Supaya apa? Supaya tidak ada kota kosong. Jadi skenario-nya mungkin begini. Nanti akan dicarikan tokoh atau sosok seseorang yang tidak punya partai kemudian didukung oleh sebagian masyarakat dengan ditunjukkan dengan bukti KTP itu yang nanti akan digunakan untuk mendaftar ke KPU. Nah, kemudian calon boneka ini ini dikondisikan supaya bagaimana mereka ini bisa terdaftar di KPU. Nah, sekarang begini. Secara psikologis masyarakat pemilih kita yang punya suara itu kan pada saat ada calon gubernur seperti Ridwan Kamil misalkan dengan salah satu orang calon boneka dari Pak Independen secara psikologis mereka pasti akan lebih memilih orang yang dikenal. Jadi mereka tidak punya pilihan daripada memilih orang yang tidak dikenal ya mending Ridwan Kamil. Secara psikologis akan seperti itu. Tapi ketika Ridwan Kamil disandingkan dengan kota kosong mereka pasti akan lebih memilih tidak ada pemimpinnya tidak mau memilih Ridwan Kamil itu yang akan terjadi. Makanya skenario ini kemudian digunakan supaya bisa terjadi. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa Kaesang ini takut melawan kota kosong meskipun di statementnya dia dia mengatakan bahwa kota kosong melawan kota kosong ini agak sulit padahal sebetulnya takut. karena mereka yakin kalau melawan kota kosong sebetulnya mereka juga pasti akan kalah. Alasannya kenapa? Ya itu tadi masyarakat ini lebih memilih Anies dan Ahok untuk menjadi pemimpin mereka. Buktinya elektabilitasnya masih sangat tinggi. Masyarakat Jakarta ini masih punya kecintaan kepada Anies punya kecintaan kepada Ahok daripada Ridwan Kamil yang minim prestasi di Jawa Barat ataupun juga di menjadi wali kota Bandung beberapa waktu yang lalu meskipun sebetulnya Anies juga sama tapi dari kedekatan secara emosional kedekatan secara keagamaan atau religius itu Anies lebih dekat kepada masyarakat Jakarta lebih dicintai nah kemudian sekarang yang jadi pertanyaan besar kenapa kok Kim ini kemudian berusaha untuk menghadirkan calon tunggal karena mereka kalau misalkan calon mereka Ridwan Kamil apalagi kalau misalkan ini rencananya akan disandingkan dengan Kaisang Pangharap dari PSI melawan Ahok ataupun melawan Anies atau bahkan melawan dua-duanya sudah pasti kalah sudah pasti kalah karena elektabilitasnya mereka ini jeplok Ridwan Kamil ini jeplok melawan Anies ataupun melawan Ahok mereka pasti akan kalah Kim akan kalah makanya dibuat skenario mereka harus menjadi calon tunggal dengan sekarang mencoba untuk merayu PKS misalkan skenario nya PKS ini kan sekarang menjadi partai pemenang di Jakarta mereka punya suara tertinggi kursi tertinggi di DPRD Jakarta maka mereka berhak untuk mendapatkan kursi sebagai pimpinan Dewan atau ketua DPRD Jakarta nah kalau misalkan mereka ini bergabung dengan koalisi Indonesia Maju kemudian mereka ini dimingi-mingi jatah sebagai menteri bisa jadi mereka akan tergiur itu karena selama ini kan selama 10 tahun PKS sudah menjadi oposisi mungkin mereka bosan ingin mencicipi kursi kekuasaan makanya mereka ingin ada menjadi pimpinan DPRD kemudian juga ditawari menteri tapi mereka juga ingin sebetulnya ada di kursi ketua DPRD juga sebagai gubernur makanya mengusung Anies Baswedan dengan Soeibul Iman masalahnya belum ada teman koalisi lalu bagaimana dengan PDI Perjuangan PDI Perjuangan kan juga suaranya gak bisa untuk mengusung calon sendiri suaranya kursinya di DPRD Jakarta ini hanya 15 sementara dibutuhkan 22 kursi untuk bisa mengusung calon butuh kawan koalisi lagi nah ini jadi skenario ini memang digunakan untuk menyingkirkan Ahok apalagi menyingkirkan Anies Baswedan karena orang-orang yang ada di Kim yang ada di lingkaran kekuasaan ini mereka akan sangat amat takut kalau misalkan Anies atau Ahok yang memimpin Jakarta meskipun ibu kota akan dipindah ke IKN tapi Jakarta ini masih sangat terlalu seksi untuk ditinggalkan untuk tidak dijadikan rebutan mereka berusaha untuk menguasai Jakarta dari kubu Prabowo dari kubu Pak Jokowi dari koalisi Indonesia Maju ditambah dengan PKB yang sudah mulai merapat Nasdem juga dan PKS sementara ini juga sudah mulai digoyang digoda dengan iming-iming jatah menteri sepertinya itu akan terwujud tapi sekali lagi dari Kim sendiri pernyataan Kaesang mereka sangat amat takut melawan kota kosong karena sudah bisa dipastikan kalau melawan kota kosong mereka akan kalah dan kita akan tertawa bersama-sama setuju ya kalau setuju mari kita minum kopinya sama-sama saya rasa itu terima kasih sudah menyimak jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di video-video saya selanjutnya politik semakin hari semakin licik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati